Raja Wali Merah Jelit 4. Bunuh Antek Hok Chiang Kun ini. Bunuh pemuda ini. Itu Chi berkelebat. Tiba-tiba pemuda itu bergerak karena puluhan lawan tiba-tiba sudah mengikuti gerakan si Karum itu, menerjang dan menyerang dirinya dan itu Chi marah. Dia disebut sebagai Antek Hok Chiang Kun, sebutan yang membuat pemuda ini gusar karena tentu saja itu penghinaan baginya. Maka begitu lawan bergerak dan Karum menusuk paling depan, tak takut meskipun giginya sudah rontok tiba-tiba itu Chi ingin menghajar lebih keras lagi kepada laki-laki yang dianggap tak tahu diri ini. Des. Karum mencelat. Laki-laki itu langsung menjerit dan terlempar roboh ketika ujung baju itu Chi mengenai pelipisnya. Tombak di tangan laki-laki itu patah karena itu Chi sudah mendorong dan mengibas senjata panjang itu. Lawan seketika roboh dan pingsan, itu Chi menambah tenaganya meskipun lawan tidak sampai tewas, karena betapapun itu Chi tak mau melakukan pembunuhan. Tapi begitu yang lain bergerak menyusul dan lembing atau tombak di gerakan tangan-tangan yang kuat maka itu Chi harus berkelebatan dan menangkis atau mengelak hujan serangan itu, tak melihat lawan jerih atau gentar setelah Karum direbohkan. Orang-orang Uwiur itu justru merasa marah dan gusar melihat pemimpin mereka mencelat. Dan karena itu Chi dianggap antek hok Chiangkun sementara Panglima itu sudah terlanjur dibenci dan tak disukai orang-orang Uwiur ini maka selanjutnya orang-orang itu berteriak bagai kesetanan ketika menyerang pemuda ini. Itu Chi menampar atau menendang lawan-lawannya tapi roboh 1 maju 2, roboh 2 maju 4. Dan ketika pekik gegap gempita membahana di padang rumput itu sementara itu Chi harus berkelebatan dan kian cepat saja bergerak tiba-tiba dari dalam muncul pasukan berkuda yang berderap dengan jumlah ribuan. Pasukan Uwiur. Berhenti. Mundur kalian, berhenti. Orang-orang Uwiur itu terlanjur kesetanan. Mereka memang telah meniup trompet kerang ketika tadi itu Chi melempar-lempar mereka. Puluhan orang yang terpaksa direbohkan pemuda ini akhirnya jerih meskipun tak bermaksud mundur. Mereka akan bertempur sampai titik darah penghabisan. Orang-orang Uwiur memang dikenal gagah dalam peperangan. Maka begitu lawan dirasa tangguh dan mereka memanggil bala bantuan maka pasukan Uwiur yang ada di dalam segera bergerak dan keluar. Mereka itu mendengar pekik dan teriakan teman-teman mereka yang roboh di lempar itu Chi, mengira Hok Chiangkun datang bersama pasukannya. Maka begitu melihat bahwa yang dihadapi hanyalah seorang pemuda tinggi besar yang gagah tapi tak dikenal tiba-tiba mereka tertegun tapi teman-teman mereka segera berteriak bahwa ini adalah antek Hok Chiangkun. Dia datang atas suruhan Hok Chiangkun, meroboh-robohkan dan menyakiti teman-teman kita. Serang dan bunuh pemuda ini, kawan-kawan. Lalu penggal kepalanya dan kirim ke Hok Chiangkun. Pasukan Uwiur tercengang. Mereka berhenti di atas kuda masing-masing dan seorang kakek gagah, yang bukan lain hulai, mengamati pemuda itu dari atas sampai ke bawah. Kakek ini tertegun bahwa Hok Chiangkun rupanya sudah mulai memergunakan seorang suku nomad, yakni orang-orang yang bukan orang hon untuk memusuhi bangsanya. Metla yang semula kagum bersinar-sinar itu mendadak sudah berubah beringas. Kakek ini lupa kepada Itu Chi karena mereka jarang bertemu, coba mengingat-ingat namun bayangan Hok Chiangkun tiba-tiba menutup semua rasa kagumnya menjadi rasa benci. Dan ketika seorang anak buahnya dibanting roboh dan menjerit dengan tulang patah, satu sikap keras yang mulai ditunjukkan Itu Chi tiba-tiba kakek itu membentak dan melempar sebuah lembing ke arah pemuda itu. Plak! Itu Chi menampar patah. Kakek itu terkejut ketika tiba-tiba dengan gerakan ringan tetapi cepat pemuda itu mampu mendengar suara lembingnya, membalik dan sudah menangkis serangannya tadi. Dan ketika pemuda itu melihatnya dan berteriak memanggil namanya tiba-tiba kakek ini tertegun karena jelas pemuda itu tahu siapa dirinya. Paman Hulai, hentikan serangan anak-anak buahmu ini. Aku Itu Chi datang ingin bercakap-cakap denganmu. Kakek itu terbelalak. Itu Chi? Putera Rajahu. Benar, itulah aku, Paman. Hentikan anak-anak buahmu ini dan kita bicara hektometer, apakah kau datang atas suruhan Hok Chiangkun? Benar. Kalau begitu tak ada harganya untuk bicara denganku. Heh, kau pun musuh, Itu Chi. Dan sayang bahwa kegagahan atau kejantanan ayahmu tak menurun padamu. Kau penjilat dan mengambil busur serta menjepret pemuda itu dengan anak panah besar tiba-tiba si kakek sudah menyerang dan memberi aba-aba pada pasukannya untuk maju membantu. Pemuda itu sudah meroboh-robohkan tak kurang dari seratus laki-laki wihur di mana rata-rata mereka itu merintih atau mengerang-erang kesakitan di tanah. Itu Chi mematah-matahkan bukan hanya tombak atau golok mereka melainkan juga tubuh orang-orang wihur ini. Jadi tentu saja kakek itu marah dan semakin marah lagi setelah tahu bahwa Itu Chi membantu Hok Chiangkun, padahal Panglima Shiho itu telah membunuh putranya. Maka begitu panah menjepret tapi lagi-lagi ditangkis patah, Itu Chi sudah bergerak menyambut lawan yang datang berderap maka ribuan orang itu sudah mengeroyok pemuda ini. Itu Chi mengeluh. Sekarang, dia sudah berhadapan dengan kakek Hulai namun sayang kakek itu tak mau mendengar kata-katanya. Bahkan kakek itu sudah menyerangnya dan menyuruh pasukannya maju, padahal mereka itu ribuan jumlahnya sementara dia seorang diri. Dan ketika apa boleh buat Itu Chi membentak dan berkelebatan menangkis senjata-senjata lawan maka tombak atau lembing patah-patah bertemu tangan pemuda ini. Serang dengan anak panah. Hujani dia dengan anak panah. Itu Chi terkejut. Kakek Hulai yang berderap mengelilinginya tiba-tiba menyuruh yang lain menyerang dengan anak panah. Hal itu dilakukan karena kakek itu melihat bahwa betapapun hebatnya pasukannya menyerang pemuda itu namun mereka selalu terlempar dan menjerit bertemu angin pukulan pemuda ini. Itu Chi merobah ujung lengan bajunya seperti toya dan tangan kiri pemuda itu pun juga masih bergerak menyambar-nyambar dengan angin pukulannya yang dasyat. Akhirnya orang-orang Uwi tak dapat mendekati pemuda itu dan ketika Itu Chi berterbangan dan membentak membalas mereka tiba-tiba saja puluhan orang lagi-lagi roboh. Mereka menjerit dan patah-patah tulangnya karena Itu Chi bertangan besi. Kakek Hulai masih menyambar dengan sebatang dua batang anak panahnya namun itu pun runtuh ke tanah. Bahkan, ketika ada yang mengenai tubuh pemuda itu tiba-tiba saja panahnya patah. Itu Chi kebal. Namun begitu kakek ini menyuruh pasukannya menyerang dengan panah, menjauh dan menghujani pemuda itu dengan anak-anak panah yang ratusan jumlahnya. Maka pandangan Itu Chi terhalang dan sebatang panah hampir saja menancap di matanya. Keparat Itu Chi membentak. Kau tak dapat diajak bicara baik-baik, orang tua. Kalau begitu jangan salahkan aku kalau pasukanmu ini terpaksa kuobrak abrik. Wari Itu Chi tiba-tiba melepas bajunya, mengibaskan ke depan dan bajunya itu menjadi semacam bendera ajaib yang diputar melindungi dirinya. Angin kebutan bendera itu menghalau ratusan batang panah dan tiba-tiba beberapa prajurit berteriak. Itu Chi tidak sekedar menghalau melainkan juga mementalkan anak-anak panah itu yang membalik dan menyambar tuannya masing-masing. Dan ketika prajurit-prajurit itu berteriak dan roboh terguling-guling, ada yang tewas karena senjata makan cuon maka kakek hulai terbelalak dan berseru keras agar pasukannya mundur. Bederbah, mundur semua. Mundur. Bahwa pemuda ini ke lembah hijau. Itu Chi tak mengerti. Lawan tiba-tiba mundur namun masih mengepungnya dari segala penjuru. Mereka menghujaninya dengan senjata-senjata apa saja dan tiba-tiba seekor kuda meringkik di dekatnya. Itu Chi menyambar dan naik di atas punggung kuda karena lawan pun mengelilinginya dengan rantusan kuda yang meringkik dan bersuara gaduh. Dan begitu dia membentak di atas kudanya maka itu Chi sudah bergerak ke sana kemari untuk mendekati atau menangkap kakek hulai itu. Namun kakek ini dilindungi pasukannya yang besar. Kakek itu berteriak-teriak dari atas kudanya dan mendadak kabur ke dalam. Di sana ada hutan bambu dan pasukan pun bergerak mengikuti. Itu Chi terbawa. Dan ketika mereka kembali menghujaninya dengan panah-panah atau tombak maka itu Chi tak melihat adanya sebuah perangkap di depan, juga tak menduga. Dia baru kaget ketika kuda yang ditungganginya sekonyong-konyong meringkik keras, jatuh dan terjelungup di sebuah lubang dalam yang permukaannya ditutupi rumput-rumput kering. Itulah jebakan yang dipasang orang-orang uwiur ini. Dan ketika itu Chi terbawa dan terpelanting ke bawah, kaget berjungkir balik maka pasukan uwiur bersorak-sorai melihat dia kecebur di situ. Aih, itu Chi gagal menyelamatkan diri. Lubang atau sumur itu ternyata dalam bukan main, kudanya sendiri berdebuk dan seketika tewas, leher tertekuk patah. Dan ketika itu Chi berjungkir balik namun meluncur ke bawah, menimpa di atas kudanya itu maka lawan bersorak-sorai di atas sumur dan panah atau tombak menghujaninya gencar. Jangan bunuh, jangan bunuh pemuda itu. Lempari saja batu-batu atau sampah. Itu Chi kelebakan. Pemuda itu memekik di dalam sumur ketika batu-batu atau sampah berhamburan menimpanya. Kakek hulai mencegah orang-orangnya membunuh pemuda itu karena itu Chi ingin ditangkapnya hidup-hidup. Suatu rencana baru rupanya berkelebat di kepala kakek itu dan terpotlah itu Chi menghindari semuanya itu. Tapi karena dia di bawah sumur sementara sumur atau lubang itu sempit maka tak lama kemudian pemuda ini sesak napas ketika udara di dalam sumur tiba-tiba sudah tak ada lagi. Kaget dan marahnya itu Chi tak dapat dikatakan lagi karena dia persis seokor singa yang terjebak. Bangsa wikur menjebloskannya ke lubang itu dan dia tak berdaya. Sehebat-hebatnya dia kalau dikurung seperti itu tentu saja bakal pengap. Dan ketika itu Chi mulai tertimbun segala macam benda-benda dari atas dan pemuda itu mengeluh kehabisan udara segar tiba-tiba itu Chi roboh dan pingsan. Stop! Jangan serang lagi. Angkat dan naikkan pemuda itu ke atas. Orang-orang wikur menaikannya ke atas. Sekarang itu Chi tak berbahaya karena pemuda itu tak sadarkan diri. Orang-orang kagum karena betapapun tak ada luka-luka di tubuh pemuda itu. Itu Chi kiranya masih mampu melindungi dirinya dengan sinkang hingga tubuhnya tetap kebal, biarpun lawan membacok atau menusuknya dengan senjata tajam. Tapi ketika pemuda itu diangkat dan tentu saja langsung diikat, nyaris seekor babi yang dikerumuni pemburu-pemburunya maka karum, pembantu kakek hulay yang sudah sadarkan diri dan tertatih-tatih pinjang mengeram di depan pimpinannya. Pemimpin, untuk apa dia diangkat lagi? Bukankah sebaiknya dibunuh dan dihabisi saja? Pemuda ini telah melukai banyak orang kita, tak layak diampuni. Hektometer, semula aku pun berpikir begitu. Tapi kendalikan nafsu amarahmu, karum. Ingat bahwa pemuda ini masih berguna bagi kita. Permusuhan kita dengan Panglima Si-Hok sudah terbuka, dan musuh pasti akan mendatangkan bala bantuan dari Kota Raja. Kalau itu sampai terjadi dan kita dikeroyok tentu habislah kita. Apakah tidak terpikir olehmu bahwa pemuda ini dapat mendatangkan bantuan yang besar? Pemimpin hendak mempergunakannya untuk melawan Ho Chiang Kun? Itu Chi hendak diminta untuk membelak kita. Hektometer, bukan begitu. Tapi maksudku adalah bangsa Umin. Eh, tidak tahukah engkau bahwa Cuci Gawa amat membenci pemuda ini, karum? Tidak tahukah engkau bahwa hidup atau mati diam-diam Raja itu menghendaki itu Chi? Ah, jadi maksud pemimpin? Benar kakek itu tersenyum, tertawa berseri. Aku hendak membawa tawanan kita ini kepada Cuci Gawa, karum. Dan sebagai imbalannya maka bangsa Umin harus membantu kita. Nah, siapkan kereta dan utus orang-orang kita menghadap Cuci Gawa. Karum tiba-tiba terbelalak. Sekonyong-konyong dia tertawa bergelak dan rasa sakit dihajar itu Chi mendadak tiba-tiba serasa lenyap. Seketika laki-laki itu berseri dan orang-orang lain yang mendengar itu tiba-tiba juga bersorak. Seketika mereka mengerti apa kiranya yang dimaksud pimpinannya ini. Dan begitu mereka mengangguk dan berteriak setuju, itu Chi dimasukkan ke rangkeng dan siap dibawa maka pemuda itu pun akan menjadi mangsa Cuci Gawa, seekor harimau lain yang tak kalah buas dengan orang-orang uiur ini. Serahkan pemuda itu kepada Cuci Gawa, bawa surat pengantarku ini. Kalau dia setuju maka Cuci Gawa boleh menerimanya. Tapi kalau tidak bawa kembali pemuda itu dan kita bunuh di sini. Itu Chi memasuki bahaya baru. Pemuda itu masih tak sadarkan diri dan hari itu juga dilepas orang-orang uiur ini. Hulai kakek gagah itu telah memutuskan bahwa pemuda ini akan ditukar dengan perjanjian bangsa Umin untuk membantu bangsa uiur, dalam usaha menghadapi balasan atau serbuan hok Chiangkun. Dan ketika pemuda itu dibawa dan seratus prajurit mengawal di tengah maka itu Chi akan bertemu dengan saudaranya yang kejam itu tanpa kehendaknya sendiri. Mautkah yang akan ditemui pemuda ini? Tampaknya begitu, tapi mari kita lihat suasana lain di tempat hok Chiangkun. Tanda bintang. Malam itu Melho al hampir tak dapat tidur pulas. Selama perjalanannya bersama suami baru kali itulah dia berpisah, tak enak nyonya muda ini. Tapi karena dia sudah berjanji dan satu-satunya jalan hanyalah menunggu maka itulah yang dilakukan wanita ini. Dan tiba-tiba pintu kamar diketuk. Mei Hoa bertanya siapa itu dan dijawab bahwa itulah hok Chiangkun. Cepat wanita ini bangkit berdiri dan membuka pintu kamarnya. Dan ketika hok Chiangkun ada di situ dan tersenyum minta maaf maka Mei Hoa bertanya apa keperluan panglima itu. Maaf, sekedar melihat keadaanmu, Mei Hoa. Apakah anak buahku telah memberikan pelayanan yang baik kepadamu? Tidurlah, aku akan kembali lagi. Tak ada yang kurang, bukan? Tidak, terima kasih, Paman. Aku cukup senang di sini. Tapi, HMM apakah tak ada kabar suamiku? Ah, prajurit di pintu gerbang hanya melihat suamimu memasuki hutan, Mei Hoa. Selebihnya tak tahu apa-apa. Apakah tak terdengar suara-suara pertempuran atau suara-suara mencurigakan? Hektometer, suamimu adalah pemuda yang liai, Mei Hoa. Dan bangsa Wihur bukanlah orang-orang yang pandai silat. Tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Tidurlah, dan tutup pintu kamarmu baik-baik. Mei Hoa mengangguk. Hok Chiangkun itu telah kembali meminta dia menutup pintu kamar dan malam pun semakin larut. Mei Hoa kembali lagi ke tempat tidurnya dan hati yang gelisah menanti suami rupanya tak mau diajak kompromi. Wanita ini membuka jendela dan ditengoknya bulan di atas sana. Waktu kira-kira menunjukkan tengah malam. Hektometer, suaminya itu seharusnya datang. Kenapa belum muncul juga? Dan ketika Mei Hoa semakin gelisah dan tak dapat tidur tiba-tiba entah mengapa wanita ini berkelebat keluar jendela dan tak mau di kamarnya itu lagi. Tempat tinggalnya itu serasa gerah dan dia ingin mencari hawa segar di luar. Wanita ini berjungkir balik dan hinggap di tembok menara, samar-samar beberapa petugas jaga tampak hilir mudik di bawah, terlihat dari tempatnya itu berdiri. Dan ketika Mei Hoa melihat sekeliling dan tertarik melihat puncak tembok besar di sana tiba-tiba wanita ini menggerakkan kaki dan berkelebat ke tempat itu. Beberapa menara dilaluinya bagai seekor kucing hitam dan akhirnya Mei Hoa sudah tiba di tempat yang paling tinggi. Dia ingin ke sini karena dari situlah dia dapat melihat jauh ke depan, hutan gelap di luar pintu gerbang sana di mana kabarnya bangsa Witor berada. Tapi ketika dia tiba di sini dan melongo ke bawah, maju mundur untuk melakukan loncatan ke bawah atau tidak tiba-tiba terdengar jeritan tertahan dan suara seorang wanita kedengarannya seperti tercekik sesuatu. Ti, tidak jangan. Mei Hoa terkejut. Dari arah kiri tiba-tiba terdengar tawa sengau seorang laki-laki, disusul tawa-tawa yang lain dan Mei Hoa merasa ada beberapa orang laki-laki di situ, paling tidak tujuh orang. Dan ketika suara wanita itu tertutup dan hilang entah ke mana maka Mei Hoa melihat enam tujuh orang berjongkok di sudut, tertawa dan mengeluarkan suara-suara tak jelas dan Mei Hoa tentu saja tertarik, melayang dan meluncur ke bawah untuk melihat apa yang dilakukan enam tujuh orang itu. Sebuah lilin kecil akhirnya terlihat di bawah semak-semak gerumbul. Orang-orang itu tampaknya asik melakukan sesuatu, Mei Hoa tak tahan untuk mengetahui. Tapi begitu dia berkelebat dan berdiri di belakang orang-orang ini, ringan dan enteng tak diketahui lawan-lawannya tiba-tiba Mei Hoa terkejut dan marah karena dia melihat itulah tujuh laki-laki yang sedang memegangi seorang wanita, yang menjerit dan meronta-ronta namun mulutnya ditutup rapat seorang laki-laki kekar, prajurit-prajurit atau anak buah Hok Chiang Kun. Hei, apa yang kalian lakukan di sini? Orang-orang itu terperanjat. Mei Hoa telah berada di belakang mereka dan si kekar yang menutupi mulut wanita itu tiba-tiba mencelat oleh sebuah tendangan gusar. Mei Hoa berkelebat dan kontan menyerang orang-orang itu. Si kekar mendapat pendangan pertama sementara enam temannya yang lain ditampar dan dipukul terguling-guling. Tentu saja semuanya berteriak dan menjerit kaget. Dan ketika mereka bergulingan meloncat bangun dan tersentak melihat Mei Hoa, nyonya atau wanita yang mereka kenal itu tiba-tiba semuanya berubah pucat dan berseru tertahan. Anjing-anjing terkutuk, iblis-iblis Jahanam. Apa yang kalian lakukan ini, tikus-tikus busuk? Kalian. Kalian hendak memperkosa wanita ini? Tit, tidak seorang di antaranya menjauh dengan kaki menggigil. Kak kami hanya main-main. Hujin. Kami, kami des-des orang itu tiba-tiba mencelat, Mei Hoa berkelebat dan menendangnya sekali. Lagi. Dan ketika orang itu berteriak dan roboh terlempar, pingsan seketika maka Mei Hoa marah kepada yang lain-lain dan membentak menggerakkan kaki tangannya. Enam orang itu berusaha menangkis atau berkelit namun mereka tentu saja bukanlah lawan wanita ini. Mei Hoa memaki mereka yang dikatakan sebagai laki-laki biadab. Mereka itu menjerit dan roboh satu per satu, semuanya pingsan tak ada satupun yang selamat. Dan ketika Mei Hoa menendangi tubuh-tubuh itu dan wanita di sana tertegun dan menonton mebelalakan matanya maka tiba-tiba dia mengeluh dan menjatuhkan diri di depan wanita ini. Ah, huhu, aku, aku percuma ditolong, lihiap, pendekar wanita. Mereka itu, mereka itu telah mengeramku tiga hari di sini dan mempermainkan tiada ubahnya anjing. Aku, aku hanya darah mereka. Yang patut untuk penebus dosa dan meloncat meraih golok si kekar mengejutkan Mei Hoa tiba-tiba wanita itu membacok kepala orang. Krak. Kepala itu putus. Mei Hoa tersentak ketika tiba-tiba sambil menjerit histeris wanita ini sudah berlari ke tubuh-tubuh yang lain, siap membacok atau membunuh lagi. Namun ketika Mei Hoa bergerak dan sadar mencegah tiba-tiba wanita ini telah memukul pergelangan tangan orang. Berhenti wanita itu terpelanting. Mei Hoa terlanjur membiarkan satu nyawa melayang sementara wanita itu menangis menggerung-gerung. Golok di tangannya mencelat dan kini wanita itu mengguguk menutupi mukanya. Rambut dan pakaiannya awut-awutan dan tergetarlah Mei Hoa melihat itu. Wanita ini teringat peristiwa setahun yang lalu di mana adik perempuannya satu-satunya juga mengalami nasib sama dengan wanita ini. Perkosaan. Hal yang akhirnya membuat adiknya itu tewas bunuh diri dengan menanggung malu dan dendam yang hebat. Maka ketika kejadian serupa terulang di depan metu dan wanita yang telah membunuh seorang prajurit ini mengguguk berguncang-guncang tiba-tiba Mei Hoa bergerak dan telah mencengkeram pundak orang. Bangunlah, katanya. Dan ceritakan apa yang selama ini kau alami. Aku, aku, wanita itu terseduh-seduh. Tujuh prajurit ini memperkos aku, lihiap. Mereka, mereka itu binatang. Hektometer, aku tahu. Mereka memang binatang. Tapi ceritakan padaku bagaimana kau bisa ada di sini, dipermainkan mereka. Kau tentu wanita wighur. Benar, aku, aku diculik mereka ini, lihiap. Mereka datang dan membawa pergi aku. Waktu itu aku sedang mencari kayu bakar dan tiba-tiba muncul mereka. Lalu, lalu aku berteriak-teriak, terdengar suamiku. Tapi ketika suamiku datang dan menolong ternyata suamiku itu malah dibunuh dan dibantai dengan kejam. Mereka ini membunuh juga suamiku. Hektometer, kau mempunyai anak. Belum-belum, lihiap. Aku masih pengantin baru. Pengantin baru? Dan kau sudah diperlakukan seperti ini? Benar, lihiap. Dan orang-orang Hok Chiang Kun ini memang kejam. Gara-gara mereka memaksa dan mempermainkan wanita-wanita inilah maka bangsa kami memberontak. Mereka itu biadab, juga para perwiranya terlebih lagi Hok Chiang Kun. Apa? Benar. Hok Chiang Kun itu terlebih-lebih lagi gilanya, lihiap. Panglima itu sering menyuruh anak buahnya untuk mencarikan gadis-gadis yang masih perawan dan diperkosa di kamarnya. Lalu, kalau sudah maka gadis-gadis yang malang itu diberikan kepada pembantunya dan esok, atau Lusa sudah disuruh mencari lagi gadis-gadis di tempat kami. Meiho Apucat. Tiba-tiba tanpa diminta lagi wanita wikur itu sudah terseduh-seduh menceritakan sepak terjang Hok Chiang Kun. Gara-gara Panglima inilah maka anak buahnya ikut-ikutan dan suka merampas atau memaksa wanita-wanita cantik. Ada semacam undang-undang tak tertulis bahwa semua perawan-perawan bangsa wikur harus dikumpulkan dan dipersembahkan kepada Panglima itu. Hok Chiang Kun mempermainkan mereka ini lalu selebihnya diberikan kepada para pembantunya. Tentu saja perbuatan Panglima itu cepat dicontoh anak-anak buahnya. Pasukan perbatasan itu menjadi buas dan sewenang-wenang karena bangsa wikur memang sudah ditaklukan. Tapi ketika mereka mulai membunuh laki-laki wikur yang merupakan suami atau ayah dari wanita-wanita itu dan bangsa wikur mulai bangkit maka pembangkangan tak dapat dicegah lagi dan terakhir putra pimpinan bangsa wikur tewas di tangan Hok Chiang Kun. Buma dibunuh oleh Hok Chiang Kun ini dalam sebuah pertandingan adu kepala. Tapi karena itu adalah pertandingan ksatria dan sudah menjadi adat bangsa kami untuk menyelesaikan masalah maka kematian pemuda itu dibiarkan ayahnya tapi satu penghinaan Hok Chiang Kun tak dapat diterima lagi. Hinaan apa? Bangsa wikur menuntut tukar kejadian, lihiap. Yakni wanita-wanita hon untuk dinikmati laki-laki wikur. Hok Chiang Kun berdalih bahwa kalau pasukannya membawa wanita-wanita wikur maka itu bukanlah suatu bentuk pemaksaan melainkan suatu bentuk perkenalan di mana siapa tahu dari wanita-wanita yang dibawa itu ada yang cocok bagi pasukan Hok Chiang Kun dan diambil istri. Tapi siapa percaya omongannya? Maka berdalih yang sama bangsa wikur pun lalu menuntut untuk dikenalkan dengan wanita-wanita hon itu dan mereka lalu mempermainkannya sesuka hati. Kami wanita-wanita wikur tentu saja tak setuju dengan sikap ini, karena pada dasarnya laki-laki kami hanya ingin membalas dan mempermainkan wanita-wanita itu. Tak mungkin mereka mau mengambil istri karena bangsa Han sudah dianggap musuh oleh kami. Tapi ketika ratusan orang kami tiba-tiba jatuh sakit dan banyak diantaranya yang menemui ajal maka memuncaklah kemarahan ini karena Hok Chiang Kun ternyata memberikan pelacur-pelacur rendahan yang sudah mengidap penyakit kotor. Apa? Benar, Lih Yap. Hok Chiang Kun itu dengan kejah memberikan pelacur-pelacur kotor untuk dipermainkan laki-laki bangsa kami, bukan wanita baik-baik seperti halnya mereka itu menerima dan mempermainkan bangsa kami. Dan karena laki-laki di mana-mana rakus dan pemuda-pemuda kami mempermainkan pelacur-pelacur itu maka merekap pun tiga hari kemudian sudah sakit dan dua ratus lebih akhirnya menemui ajal gara-gara penyakit kelamin. Mei Hoa menggigil. Jadi begitukah kiranya? Kau dapat dipercaya? Percaya atau tidak tak jadi soal bagiku, Lih Yap. Karena aku sekarang sudah kotor dan tak memiliki keluarga lagi. Suamiku sudah dibunuh, dan aku sebatang kara. Kalau Lih Yap tidak percaya boleh saja selidiki hal ini dan tanya saja Hok Chiang Kun itu. Bohong sebuah bentakan tiba-tiba terdengar. Kau memutar balik peristiwa, wanita busuk. Sungguh amat beracun dan berbahaya mulutmu krep. Wanita itu tiba-tiba menjerit, roboh oleh sebuah pisau yang menyambar dan muncullah di situ Hok Chiang Kun yang merah padam. Mei Hoa terkejut karena dia sedang tenggelam oleh cerita wanita ini, tak mendengar kehadiran Hok Chiang Kun dan tiba-tiba saja dari mana-mana muncul bayangan-bayangan berkelebatan. Hari tak terasa sudah terganti pagi dan Mei Hoa terkejut melihat wanita itu roboh, menjerit dan tidak bergerak-gerak lagi karena pisau yang dilempar Hok Chiang Kun tepat sekali menancap di dada kirinya. Wanita itu roboh dan seketika tewas. Dan ketika Mei Hoa membalik dan sudah berhadapan dengan Hok Chiang Kun itu, juga belasan perwira atau prajurit yang tiba-tiba sudah mengepung tempat itu tiba-tiba Panglima Si Hoa membungkuk dan berkata padanya, Merah padam. Maaf, racun yang amat berbahaya dilontarkan wanita ini, Mei Hoa. Aku terpaksa membunuhnya karena dia menghina dan membuat aku marah. Ada berita penting untukmu, itu Chi tertangkap. Kita harus segera menolongnya dan terserah bagaimana kau. Apa Mei Hoa berubah? Dia-dia tertangkap. Benar, dan beberapa prajuritku melapor, Mei Hoa. Mereka telah melihat itu. Aku mencari-carimu tapi baru di sini aku menemukanmu. Nah, bantu kami menghantam orang-orang itu dan mari berangkat sekarang juga. Mei Hoa memekik. Tiba-tiba saja dia melupakan wanita wikur itu dan sudah berkelebat ke depan. Dia memang sudah di luar pintu gerbang dan dengan cepat terbang menuju ke bangsa wikur itu. Tapi ketika Hoa Chiang Kun bergerak dan menyambar lengannya, menyuruh berhenti maka Panglima itu menangkap lengannya dan berseru. Mei Hoa, nanti dulu. Jangan gegabah. Jangan pergi sendiri dan dengarkan kata-kataku. Tapi ketika Mei Hoa membentak dan balas mengipatkan lengan, mendorong dan menggerakkan kakinya lagi. Akhirnya wanita atau nyonya muda itu melengking-lengking. Paman Hoa, jangan halangi aku. Aku akan membunuh dan membebaskan itu Chi. Hoa Chiang Kun tertegun. Matahari telah mulai terang dan perbukitan di seberang perbatasan itu tampak jelas. Mei Hoa telah berkelebat dan terbang ke situ, mulutnya melengking-lengking. Tapi ketika Panglima ini tersenyum aneh dan mengibaskan lengan ke belakang, menyuruh pembantu atau prajurit-prajuritnya bergerak tiba-tiba Panglima ini telah meloncat dan mengejar Mei Hoa. Hoa Chiang Kun mengeluarkan ilmu lari cepatnya dan tiba-tiba saja Panglima ini ingin menguji. Mei Hoa yang ada di depan tiba-tiba disusul dan kagumlah Panglima ini karena tak begitu mudah dia mengejar lawan. Mulut berseru berulang-ulang agar Mei Hoa berhenti, tak taunya malah tancap gas dan Hoa Chiang Kun pun terpaksa mengerahkan segenap kekuatan. Dan ketika mereka akhirnya berendeng dan Hoa Chiang Kun membentak mencengkeram lengan wanita ini tiba-tiba Mei Hoa menangkisnya dengan marah. Jangan aku diganggu, duk dua lengan beradu amat keras, Mei Hoa mengerahkan sinkangnya namun Hoa Chiang Kun juga melakukan hal yang sama. Panglima itu terpental sementara Mei Hoa juga terjelungup, hampir saja mencium tanah. Tapi ketika Mei Hoa berseru keras dan berjungkir balik, menyelamatkan dirinya maka Mei Hoa sudah berdiri lagi dengan muka terbakar memandang lawan, yang juga sudah berjungkir balik dan diam-diam kaget bahwa wanita itu memiliki sinkang yang kuat hingga sanggup menghadapi sinkangnya. Paman Hoa, apa yang kau lakukan ini? Kau berani menyerangku? Kau hendak menghalang-halangi? Aku? Maaf, maaf Seng Panglima buru-buru membungkuk, mengebut-ngebutkan ujung bajunya. Aku tak bermaksud menyerangmu, Mei Hoa, melainkan mencegah agar kau tidak seorang diri ke bangsa Uighur. Mereka itu berbahaya, dan lagi jumlahnya ribuan. Kau hanya seorang diri dan tak mungkin menghadapi mereka itu. Aku tidak takut, aku tidak gentar. Aku datang ke sana untuk menyelamatkan suamiku. Hektometer, benar. Tapi, ah, maaf, jangan ke sana sendirian, Mei Hoa. Mari kuantar dan bersama pasukanku tentu kau dapat lebih banyak berhasil. Aku dapat mendampingimu menghadapi orang-orang Uighur itu. Tanda petik. Tidak. Aku tak mau bersamamu atau siapapun, Paman. Kalau kau mau ke sana silahkan, kita sendiri-sendiri dan aku tak mau mendengar sepak terjang anak buahmu itu, juga dirimu. Hektometer, kau termakan mulut wanita busuk itu? Kau percaya omongannya? Baiklah, boleh kau pergi, Mei Hoa. Aku tak akan menghalang-halangi dan mudah-mudahankah selamat di sana dan mundur membiarkan Mei Hoa melakukan keinginannya. Tiba-tiba Panglima ini tampak sedih dan tidak mengganggu sinyonya lagi, membuat Mei Hoa tertegun dan ragu dan tentu saja wanita ini bimbang. Namun karena itu Chi tertangkap dan berita itu mengguncangkan perasaannya tiba-tiba Mei Hoa terisak dan melanjutkan larinya lagi, berkelebat. Paman Hock, sementara ini cerita itu biarlah tak kuperdulikan dulu. Tapi kelak kalau cerita itu benar tentu aku tak suli lagi bergaul denganmu. Maaf, urusan suamiku jauh lebih penting dari yang lain-lain dan terserah apakah kau akan menyerang bangsa wikur itu atau tidak. Hock Chiangkun mengerutkan keningnya. Mei Hoa sudah terbang lagi ke depan dan kata-kata itu terasa pedas baginya. Tapi tersenyum aneh dan mengeluarkan ejekan ditahan tiba-tiba Panglima ini membalik karena para pembantunya tadi sudah menyusul tiba, datang dan semua terbelalak melihat Mei Hoa, yang lenyap dan akhirnya tak tampak lagi bayangannya karena sudah menghilang di balik bukit. Dan ketika Panglima itu memberikan aba-aba bahwa mereka harus kembali dan melakukan serangan besar-besaran maka bangsa wikur siap digempur dari dua jurusan oleh Panglima ini dan Mei Hoa. Minus nol. Mana suamiku, kalian apakan dia Mei Hoa langsung melengking ketika tiba di tempat suku bangsa wikur ini. Wanita itu membenta dan langsung menyambar dua orang penjaga, membantinya dan menginjak-injak geram. Dan ketika dua orang itu menjerit dan tentu saja terkejut, sudah di bawah injakan Mei Hoa maka mereka diancam untuk menunjukkan di mana suami wanita itu beradai. Cepat, atau aku akan membunuh kalian. Dua orang itu ahuh-ahuh. Mereka, seperti bangsa wikur yang lain masih saja merasa kecut dan gentar oleh serbuan ituci. Kegagahan dan keperkasaan pemuda itu membuat mereka kagum, meskipun marah. Dan ketika pagi itu Mei Hoa langsung datang dan membentak mereka, yang kebetulan pertama kali dilihat. Maka dua laki-laki ini tak dapat menjawab karena mereka pucat dan kaget oleh gerakan Mei Hoa yang luar biasa cepat. Kau, kami tak tahu. Kau, kau siapa? Bedebah. Balik bertanya sebelum menjawab. Aku mencari suamiku, tikus-tikus busuk. Lekas katakan atau injakan ini akan menghancurkan dada kalian. Dua orang itu bingung. Mereka tentu saja tak tahu apa yang dimaksud Mei Hoa, siapa suaminya itu karena Mei Hoa tak menyebutkan namanya. Kalau saja langsung disebut itu cik barangkali mereka tahu. Tapi karena Mei Hoa tak menyebutkan itu dan datang-datang wanita ini membanting dan menginjak mereka, sungguh seperti wanita gila. Maka dua orang itu malah gemetaran dan tidak dapat menjawab. Akibatnya Mei Hoa marah dan saat itu bayangan laki-laki Wihoar muncul. Itulah penjaga-penjaga yang melihat atau mendengar bentakan Mei Hoa, juga rintihan dua teman mereka itu yang tidak dapat menjawab pertanyaan. Dan ketika dua orang itu masih juga ahuh-ahuh dan mereka tak segera menjawab tiba-tiba Mei Hoa mengerahkan tenaganya dan injakan itu menghancurkan dada lawan yang seketika menjerit tinggi. Aduh. Dua laki-laki itu menggelepar binasa. Mereka tak sanggup lagi menahan ketika Mei Hoa mengerahkan segenap tenaganya. Kemarahan dan kekhawatiran yang sangat membuat Mei Hoa mati gelap, langsung membunuh dua laki-laki itu dan teriakan dua orang ini tentu saja membuat para penjaga yang berkelebatan terkejut. Mereka baru saja diserang Ituchi dan kegemparan yang dibuat pemuda itu masih juga belum hilang. Kini kalau tiba-tiba ada musuh menyerbu mereka tentu mudah terkejut. Maka begitu terkesiap dan kaget oleh jeritan itu tiba-tiba mereka melihat bayangan Mei Hoa yang saat itu justru memapak mereka. Bangsa Uiur keparat, di mana suamiku dan kalian apakan dia? Orang-orang itu terpekek. Mereka melihat sesosok bayangan menyambar bagai burung Garuda, menerkam dan mereka tentu saja berteriak dan satu sama lain memberi aba-aba. Tapi karena yang datang adalah Mei Hoa dan gerakan wanita itu secepat burung maka belasan laki-laki Uiur yang baru datang ini tiba-tiba sudah berpelantingan tak keruan ketika tamparan atau kukulan mendarat di tubuh mereka. Aduh des-des-des! Orang-orang itu mencelat terlempar ke sana kemari. Mereka tak sanggup mengikuti bayangan Mei Hoa dan tiba-tiba saja sudah roboh jungkir balik. Senjata yang ada di tangan ikut mencelat dan entah kemana. Namun ketika mereka bergulingan meloncat bangun dan melihat siapa lawan mereka itu mendadak saja belasan orang ini bengong dan membuka mat selebar-lebar. Airh, seorang wanita cantik. Agaknya bidadari. Tapi geladan ketika seruan atau ucapan itu susul menyusul maka Mei Hoa, yang sudah berdiri dan bertolak pinggang di situ tiba-tiba membentak dan bertanya lagi di mana suaminya. Katakan kepadaku atau kalian semua kubunuh, seperti itu wanita ini menuding dua mayat pertama, tentu saja membuat orang-orang itu terkejut tapi juga marah. Seketika mereka sadar bahwa wanita cantik ini telah melakukan pembunuhan. Dan melihat bahwa Mei Hoa adalah wanita Han, bangsa yang dibenci suku Uweer tiba-tiba belasan orang itu berteriak dan menyambarnya senjatanya masing-masing, setelah tahu mencelat kemana. Gadis Han, musuh kita. Tangkap dan bunuh dia. Tidak, jangan bunuh, kawan-kawan, tapi permainkan dan belajetidia dan ketika orang-orang itu menerjang dan menusuk membabi buta, semuanya mempergunakan tombak tiba-tiba saja Mei Hoa yang sebelumnya sudah marah menjadi semakin marah mendengar itu. Dia bergerak ke kiri kanan ketika tombak-tombak itu menusuk, mengelak dan menangkis dan tiba-tiba saja belasan orang lawannya itu berteriak kaget. Mereka kehilangan wanita ini karena Mei Hoa mempergunakan ilmu meringankan tubuhnya untuk berkelebatan di depan lawan. Dan ketika semua orang terkejut dan berseru tertahan maka saat itulah tangannya kembali bergerak dan laki-laki yang mengatakan ingin menangkap dan membelejeti tubuhnya tiba-tiba sudah terlempar dan menjerit dengan kepala pecah. Kau mampus lebih dulu prak. Bentakan atau seruan itu disusul terbantingnya tubuh laki-laki ini. Laki-laki itu hanya sempat berteriak sekali dan setelah itu diam, bagian belakang kepalanya retak. Dan ketika yang lain-lain terkejut tapi Mei Hoa terus berkelebatan membagi-bagi pukulan atau tamparannya maka yang lain-lain sudah bergelimpangan menyusul dan roboh dengan keluhan-keluhan tertahan. Akhirnya Mei Hoa sudah berhasil membereskan lawan-lawannya ini namun teriakan atau jerit orang-orang itu sempat didengar bangsa Uighur. Mei Hoa sendiri baru saja mengusap lengannya yang penuh darah ketika tiba-tiba ratusan orang muncul, bergerak dan mementaknya dari sini-sini dan gegerlah orang-orang Uighur itu melihat mayat-mayat teman mereka yang bergelimpangan mandi darah. Tandang Mei Hoa tak kenal ampun dan kehadiran wanita itu tentu saja mengagetkan orang-orang ini, disamping marah dan gusar karena begitu dinginnya wanita itu membunuh lawan-lawannya. Dan ketika mereka berteriak dan memberi aba-aba bahwa di pagi itu datang musuh menyatroni maka bergeraklah satu pasukan besar yang menerjang wanita ini, berderap di atas kudanya. Serang. Tangkap wanita ini. Bunuh. Mei Hoa mengerutkan keningnya. Di saat dia baru mengusap teluh tiba-tiba saja pasukan besar itu sudah bergerak. Kebetulan, dia memang akan menghajar orang-orang ini. Maka begitu lawan berteriak dan dirinya sudah dihujani panah atau tombak maka Mei Hoa mencabut pedangnya dan dengan pedang itulah dia menangkis dan memutarnya cepat melindungi tubuh. Krangkring, krangkring. Lawan dibuat terbelalak. Panah dan tombak yang menghujani wanita itu tiba-tiba terpental semuanya dan patah-patah. Orang benar-benar dibuat kaget tapi juga kagum. Tapi karena belasan mayat terkapar di situ dan bangsa Weir tahu bahwa itulah teman-teman mereka yang telah dibunuh wanita ini maka Mei Hoa diserang lagi dan bentakan atau makian tiba-tiba menggetarkan perbukitan. Mei Hoa harus menangkis sana-sini dengan cepat kalau tak mau menjadi korban. Pedangnya bergerak secepat kitiran namun lawan yang rata-rata di atas kuda merepotkan juga. Kuda yang berseliwara naik turun mengacau pandangan, apa boleh buat Mei Hoa harus melakukan lompatan tinggi dan berjungkir balik di atas seorang penyerang yang kudanya hampir menyepak pundak. Dan ketika Mei Hoa melayang turun dan laki-laki itu kalah cepat maka pedangnya menusuk ke bawah dan terjung kalah prajurit itu oleh pedang di tangan Mei Hoa. Selanjutnya Mei Hoa sudah ganti di atas kuda dan dengan kuda inilah nyonya itu melengking-lengking menghadapi lawan. Lawan yang berderap di sekelilingnya juga diikuti dengan derap dan lari kudanya, yang meringkik dan menendang-nendang saking kuatnya Mei Hoa menjepit perut kuda. Dan ketika lawan tercekat karena Mei Hoa ternyata pandai pula di atas kudanya maka pedang itu bergerak ke sana kemari mendapatkan korban-korban baru. Krep-krep audah. Empat tubuh bergelimpangan. Pedang Mei Hoa sudah mulai mencium darah lawan dan itu membuat bangsa Witur marah. Mereka hanya menghadapi seorang wanita saja tapi justru dibuat kelabahkan. Wanita itu berputaran di sekeliling mereka dan kemanapun pedang di tangan wanita itu bergerak pasti sebuah nyawa melayang. Gusarlah orang-orang itu dan akhirnya sebuah aba-aba menyuruh mereka menjauh. Seorang kakek gagah muncul di sebelah kiri dan Mei Hoa terbelalak tak mengenal kakek itu. Inilah mulai pemimpin bangsa Uighur. Dan ketika panah mulai dilepaskan tapi Mei Hoa dapat menangkis dan meruntuhkan itu maka tiba-tiba kakek ini menyuruh pasukannya ke lembah hijau. Mundur semua mundur. Kita ke lembah hijau. Mei Hoa tak mengenal. Dia tak tahu bahwa disitulah suaminya tertangkap. Sebuah jebakan telah dipasang orang-orang Uighur ini dan sebenarnya bukan hanya sebuah melainkan banyak sumur-sumur dalam yang telah digali orang-orang Uighur itu. Mereka melakukan ini untuk menghadapi pasukan Hok Ciliangkun, kalau mereka dipaksa mundur dan terdesak. Maka begitu kakek hulai memberi aba-aba dan dari atas kudanya kakek itu melihat betapa lihainya Mei Hoa maka cepat pasukannya ditarik mundur dan Mei Hoa tak sadar mengejar lawan-lawannya ini. Hei, jangan pengecut. Jangan lari. Hayo hadapi aku dulu dan di mana suamiku itu ci. Terkejutlah orang-orang itu. Sekarang taulah mereka siapa kiranya wanita garang ini. Kiranya istri itu ci, pemuda yang sudah mereka tangkap. Tapi karena pemimpin mereka sudah berseru dan semua mundur ke lembah hijau, siap menjebak dan menangkap wanita ini. Maka semuanya lari berserabutan tapi tiba-tiba dari kiri dan kanan muncul pasukan Hok Ciliangkun. Hulai, kami datang lagi. Menyerahlah, atau pasukanmu kami hancurkan. Bangsa Uighur terkejut. Di pagi-pagi yang masih dingin tiba-tiba saja mereka dibuat kacau oleh semuanya itu. Pertama wanita yang belum dapat mereka tundukkan ini dan sekarang Hok Ciliangkun bersama pasukannya. Celaka. Mereka pucat dan kakek Hulai juga terbelalak dan berubah mukanya melihat itu. Tadi sewaktu tidur kakek ini tiba-tiba dibangunkan seorang pembantunya bahwa di pagi itu ada seorang wanita mengamuk. Mereka tak tahu siapa itu dan belasan prajurit mereka roboh. Semuanya dibunuh atau dibantai wanita itu. Hulai Seng kakek gagah terkesiap dan bertanya siapa itu, tak tahu dan dijawab bahwa wanita itu adalah wanitahan, bangsa yang menjadi musuh mereka dan kini dikeroyok pasukan berkuda. Dan ketika kakek itu bangun dan menyambar tombaknya, juga anak panah serta gendawa maka tiba-tiba saja sekarang pasukan Hok Ciliangkun muncul. Keparat kakek itu memekik. Kabur lembah hijau, anak-anak. Cepat-cepat kalian lari. Haha Hok Ciliangkun tertawa bergelak di atas kudanya. Lari atau tidak sekarang kalian mampus, Hulai. Menyerahlah, atau kau dan pasukanmu kebunuh Seng sebatang panah menjepret menuju dada. Kakek ini, dikelit tapi masih juga menancap di pundak. Itulah serangan Hok Ciliangkun yang garang di atas kudanya. Kakek ini terkejut. Tapi ketika dia mengeluh dan hampir roboh, ditahan seorang anak buahnya maka kakek ini lari dan mencengkelak kudanya. Kejar, kejar kakek itu Hok Ciliangkun tentu saja tak membiarkan, maju dan mengamuk dengan pedangnya namun pasukan Uighur melindungi Seng pemimpin dengan gagah. Mereka membentak dan menghalang-halangi dan panglima ini harus menghadapi puluhan bahkan ratusan pasukan Uighur. Anak buahnya juga bergerak namun itu tak menolongnya cepat. Orang-orang Uighur berani mati melindungi pemimpinnya, sama seperti dulu ketika mereka bentrok dan perang di padang rumput. Dan ketika dua pasukan itu berlaga dan masing-masing sama mengangkat senjata maka Mei Hoa yang tertutup jalannya segera memaki pasukan Hok Ciliangkun itu. Bedebah, minggir kalian minggir. Pasukan Hok Ciliangkun didorong. Sekarang Mei Hoa tahu bahwa itulah Hulai, pemimpin bangsa Uighur. Namun ketika kakek itu melarikan diri dan pasukannya melindungi dengan gagah makanyonya ini menerjang dan membabatkan pedangnya ke sana kemari. Orang-orang Uighur berteriak dan robohlah mereka satu per satu. Memang tak akan ada yang dapat menandingi wanita ini. Tapi karena jumlah mereka banyak sementara pasukan Hok Ciliangkun sudah berbaur dengan lawan-lawan mereka maka Mei Hoa dapat mengejar tetapi lambat, membentak dan melengking-lengking dan robohlah lawan-lawannya dicium pedangnya. Wanita itu memanggil-manggil Hulai dan kakek gagah itu akhirnya menyuruh pasukan memberi jalan. Setiap Mei Hoa menerjang tiba-tiba pasukan Uighur menyebak, tentu saja membuat Mei Hoa girang tapi tidak menyadari bahaya. Hulai, pemimpin bangsa Uighur itu hendak menjebaknya di lembah hijau, tempat yang membuat Ituchi terperangkap dan tak berdaya. Tapi ketika Mei Hoa memasuki jalan yang diberikan lawannya dan Hok Ciliangkun serta pasukannya juga mempergunakan kesempatan itu, mengikuti di belakang, maka Hulai dan pasukannya terkejut. Bukan maksud kakek itu untuk memberikan jalan kepada Hok Ciliangkun dan pasukannya. Yang dimaksudkan kakek itu hanyalah Mei Hoa. Tapi karena lawan sudah menyerbu dan pasukan Uighur terdesak, mundur-mundur, maka apa boleh buat kakek ini mengeram dan ngeperak kodanya ke lembah hijau? Biarkan mereka itu biarkan. Mari ikuti aku dan kita merobohkan lawan di sana. Pasukan Hok Ciliangkun bersorak. Sekarang mereka memburu lawan yang kabur melarikan diri, juga tak menyadari bahaya yang sedang dipasang kakek itu. Dan ketika semua membalikan tubuh dan berderap melarikan kudanya tiba-tiba barulah pasukan Hok Ciliangkun terpekik ketika seorang dua terjungkal dan menjerit di lubang jebakan. Aduh! A-a-a-a-a! Pasukan Hok Ciliangkun pucat. Mereka mendengar teriakan dua orang temannya itu dan tiba-tiba mereka tertegun. Hok Ciliangkun sendiri hampir terperangkap jebakan tapi keburu berjungkir balik meninggalkan kudanya, yang sudah terperosok dan meringkik di dalam sumur yang dalam. Dan ketika Panglima itu mengumpat caci sementara anak buahnya bengong terlongong-longong mendadak menyambarlah hujan panah ke arah pasukan itu. Tak ampun pasukan Hok Ciliangkun menjerit dan roboh terlempar, pasukan Wihur sudah bersorak-sorai dan kini membaliklah mereka menyerang lawannya itu. Pasukan Hok Ciliangkun panik dan larilah mereka ke sana kemari, hal yang disengaja oleh pasukan Wihur karena tiba-tiba pasukan Hok Ciliangkun itu terjeblos dan memasuki lubang-lubang jebakan yang lain. Dan ketika teriakan dan jeritan terdengar menggetarkan hutan maka Mei Hoa, yang ada di depan dan juga tidak menyangka akan itu sudah terjeblos dan masuk ke sumur yang dalam, bersama-sama kudanya. Ayah Mei Hoa kaget bukan main. Sama seperti itu Cik kemarin kuda yang ditunggangi wanita ini patah lehernya, terbanting dan tertekuk di dalam lubang. Tapi karena Mei Hoa tak menghadapi keroyokan dan pasukan Wihur sedang berhadapan dengan pasukan Hok Ciliangkun maka ketika wanita itu berjungkir balik dan meloncat ke atas maka ia tiba kembali dengan selamat di bibir sumur, langsung membenta dan memaki tiga orang Wihur yang ada di dekat situ, menghantam dan melepas pukulan jarak jauh hingga mereka menjerit terlempar, tewas seketika. Dan ketika Mei Hoa berkelebat dan menyambar kuda yang kehilangan tuanya maka wanita atau nyonya ini sudah mendapatkan kuda pengganti. Keparat, Jahanam terkutuk Mei Hoa memaki-maki. Kiranya ini yang kalian harapkan, orang-orang Wihur. Perbuatan pengecut dan curang. Hiat, mampuslah kalian, des-des-des dan Mei Hoa yang melengking dan naik turun di atas kudanya tiba-tiba sudah melepas kemarahan dengan menghajar lawan-lawannya yang ada di sekitar, didatangi dan ditampar dan setiap kali itu pula pasti jeritan ngeri terdengar. Mei Hoa menjadi ganas dan beringas sepak terjangnya karena segeralah dia mengerti bahwa itulah kira-kira yang terjadi pada suaminya. Itu ci terjebak dan dicurangi orang-orang ini. Maka ketika nyonya itu memekik-mekik sementara Ho Chiang Kun dan pasukannya juga mengamuk di sana maka pasukan Wihur terdesak hebat dan banyak di antara mereka yang menjadi korban pembantaian sia-sia. Kakek Hulai yang melihat itu berubah mukanya dan melepas panah-panah besar, menggeram dan mengutuk dan lawan pun terjungkal satu per satu. Tapi ketika panah-panah itu diarahkan kepada Ho Chiang Kun maupun Mei Hoa tapi selalu terpental, bahkan patah-patah maka kakek ini gelisah dan akhirnya menyuruh pasukannya mengeluarkan panah api. Bakar mereka itu. Kita keluar dari hutan. Orang-orang seketika berteriak. Pasukan Ho Chiang Kun terkejut ketika panah-panah api berhamburan. Mereka menangkis tapi api yang jatuh di rumput kering segera menjilat ke atas, membakar hutan. Dan karena lembah hijau adalah lembah yang penuh pohon-pohon bambu, di mana daun keringnya berserakan di tanah maka orang-orang Ho Chiang Kun itu panik ketika tanah berkeratak dan api pun menjilat mereka. Keluar, semua mundur. Ho Chiang Kun terpaksa memberi perintah. Lawan sudah melarikan diri dan mereka itu mengenal Medan, tak berani dikejar karena Ho Chiang Kun takut pasukannya dijebak lagi. Jangan-jangan di depan ada lagi sumur-sumur lain yang akan menjebloskan mereka. Dan ketika pasukannya mundur sementara hutan itu terbakar hebat maka lembah hijau tiba-tiba menjadi lembah neraka dengan apinya yang menjilat-jilat ke atas, api dari daun-daun kering atau ranting-ranting yang terbakar. Tapi lain pasukan Ho Chiang Kun lain pula Mei Hoa. Wanita ini, yang masih belum mendapatkan suaminya tiba-tiba mengejar lawan yang pucat melarikan diri. Mei Hoa membentak-bentak di belakang dan orang-orang Ui Hur yang ada di depannya dibuat panik ketika kedua lengannya bergerak-gerak ke depan. Mereka yang tak mendapat pukulan jarak jauh tiba-tiba mendapat jarum-jarum halus yang dilepas nyonya ini, terpekik dan terjungkal dan Mei Hoa terus mengejar mereka yang ada di depan. Tujuan wanita ini adalah hulai karena kakek itulah yang dianggap bertanggung jawab atas tertangkapnya suaminya. Tapi ketika kakek itu dilindungi pasukannya dan berkali-kali mereka masuk keluar hutan, mengenal medan dan melepas panah-panah berhamburan maka Mei Hoa agak tersendat dan terganggu pengejarannya. Kakek itu akhirnya hilang. Dan Mei Hoa marah bukan main. Empat kali dia dibawa masuk keluar hutan dan setiap kali itu pula lawan bermain kucing-kucingan, kadang di kiri dan kadang di kanan dan hujan panah selalu menghalang pandangan wanita ini. Dan ketika kakek itu lenyap sementara pasukannya berpencar ke sana-sini tiba-tiba Mei Hoa membentak belasan pasukan Ui Hur yang mau melintasi sungai. Hei, berhenti kalian! Atau semua kebunuh, ser-ser tujuh jarum hitam menyambar, langsung merobohkan tujuh orang di depan dan pasukan Ui Hur itu berteriak. Mereka terjungkal dan masuk ke sungai, yang selamat segera mencengkelak kudanya dan kabur secepat setan. Dan ketika tujuh orang itu merintih dan Mei Hoa berjungkir balik dari atas kudanya maka wanita atau nyonya itu sudah mencengkeram dan menyambar seorang di antaranya, menghardik. Bicaralah, atau kau kebunuh dan memijap jalan darah di tengkuk tiba-tiba prajurit itu menjerit dan berteriak kesakitan. Yang lain roboh tumpang tindih dan membiarkan diri basah kuyuk. Maklumlah, mereka jatuh ke sungai tapi untung sungai itu tidak dalam. Airnya tidak deras dan itu tak membuat mereka hanyut, meskipun kini mereka berada dalam bahaya karena Mei Hoa yang marah siap menyiksa dan membunuh mereka. Dan ketika prajurit itu merintih dan bertanya apa yang diminta Mei Hoa maka Mei Hoa bertanya tentang suaminya itu. Sudah kusebutkan berkali-kali, kau tentu tidak tuli. Di mana suamiku dan kalian apakan dia? Ah, maksud? Maksud hujin adalah uung ya? Pemuda itu, pemuda itu dibawa ke suku bangsa Umin, diserahkan ke Raja Cucigawa. Apa? Beb, benar, aduh, ampun, hujin. Jangan keras-keras kau memijat pengkuku. Suamimu itu dibawa ke sana. Pemimpin kami hendak meminta tukar bantuan pasukan Raja itu. Aduh, lepaskan tanganmu. Mei Hoa mendepak. Tiba-tiba dia kaget sekali mendengar itu. Lawannya seketika terlempar dan masuk sungai, terjelungup. Dan ketika nyonya itu merah padam dan memandang yang lain tiba-tiba enam orang lawannya itu menjatuhkan diri berlutut, menangis sekaligus meringis menahan sakit, jarum menancap di tubuh masing-masing. Eh, ampun, mereka merintih. Kami tak tahu apa-apa, hujin kami hanya prajurit-prajurit. Rendahan. Hektometer, aku tahu. Tapi kalian tentu dapat menunjukkan di mana kakek hulai itu bersembunyi. Dia bertanggung jawab tentang ini. Pemimpin kami langsung ke Cuci Gawa. Dia ke sana. Tanda petik. Kebangsa Umin itu? Minta perlindungan? Beb, benar, hujin. Kami, aduh, des-des-des orang-orang itu menjelat. Mei Hoa tak dapat menahan kemarahannya lagi dan ditendanglah mereka-mereka itu. Nyonya ini segera membentak dan menyambar kudanya, prajurit-prajurit itu sudah pingsan dan kecebur di air. Dan ketika dia mengeperak dan membedal kudanya maka Mei Hoa sudah terbang ke bangsa Umin untuk mengejar sekaligus menangkap kakek hulai, juga menyelamatkan suaminya yang akan diserahkan ke Cuci Gawa. Tanda bintang. Jauh di luar tembok perbatasan. Bangsa Umin, yang dipimpin dan dikendalikan oleh Cuci Gawa adalah bangsa yang oleh bangsa Tiongkok disebut sebagai bangsa setengah liar. Mereka memang dulunya begitu tapi sekarang keadaan sudah berubah. Sejak belasan tahun yang lalu di mana Chao Chun menjadi permaisuri Rajahu maka bangsa ini perlahan tetapi pasti sudah mengalami banyak kemajuan. Mereka tidak lagi merupakan bangsa yang buta huruf melainkan bangsa yang sudah dapat buka tulis. Mereka sudah mulai mengenal kesusastraan dan cara berpikir mereka pun tergolong maju dibanding bangsa-bangsa lain. Orang-orangnya juga sudah banyak yang belajar ilmu silap dan kehidupan sehari-hari termasuk tenteram. Pertanian mereka pun sudah lagi tidak berpindah-pindah menebang hutan melainkan sudah mampu membuat irigasi untuk mengairi sawah-sawah mereka. Hidup mereka akhir-akhir ini memang tergolong baik dan mapan, meskipun mereka masih harus memberi upeti kepada kaisar di kota raja sebagai tanda bakti mereka. Tapi ketika pagi itu serombongan pasukan memasuki wilayah ini dan di tengah-tengah pasukan itu tampak terkurung seorang pemuda maka bangsa Umin menjadi heran di samping terkejut. Itulah pasukan Ui Hur yang membawa itu Chi. Pemuda ini, setelah jatuh di lubang dan menghadapi hujan batu akhirnya pingsan dan tak sadarkan diri. Dia tak tahu apa-apa ketika semalam penuh pasukan itu membawanya. Tapi ketika pagi itu mereka memasuki wilayah bangsa Umin dan perlahan-lahan itu Chi mulai sadar maka pemuda itu membuka matu dan tertegun ketika seluruh tubuhnya tak dapat digerakkan dan kaku serta membujur kaku di sebuah lantai yang dingin. Itu Chi meram melek dan mendengar langkah-langkah kuda. Dia tak dapat menoleh atau melihat ke kiri kanan. Tubuhnya diikat rat dan pemuda ini bak seekor babi yang baru ditangkap pemburu, sama sekali tak dapat bergerak. Tapi ketika telinganya mendengar percakapan-percakapan dan dia akhirnya ingat bahwa dirinya berhadapan dengan orang-orang Ui Hur maka itu Chi tersentak ketika orang-orang mulai ramai membicarakan Cuci Gawa. Kita sebaiknya berhenti jangan di tengah kota. Sebagian dia di sini dulu dan yang lain menghadap Cuci Gawa. Serahkan surat pemimpin dan dengar pendapatnya. Kalau setuju, barulah kita masuk. Kalau tidak, kita kembali pulang dan menyerahkan tawanan kita kepada pemimpin. Hektometer, benar. Dan kasebaiknya ke sana, Matwako, kakak ma. Biarlah kami di sini dan berjaga. Jaga. Baik, kalian di sini dulu. Awas, pemuda itu mulai siuman itu Chi mendengar langkah dan seruan seseorang, cepat menutup metu dan pura-pura pingsan kembali sementara tiba-tiba dia mengatur napas. Dia berdetak ketika mendengar bahwa dirinya akan dibawa ke Cuci Gawa, saudara sekaligus musuhnya yang paling dibenci. Dan ketika orang menoleh namun melihat pemuda itu tidur, masih pucat maka Matwako heran dan dianggap teman-temannya terlalu ketakutan. Aku melihat pemuda itu membuka matanya, sungguh mati. Tak mungkin aku salah. Sudahlah, betapapun diadalam keadaan terikat erat, Tuwako. Dan kita juga sudah di wilayah Cuci Gawa. Bangsa Umin tentu akan membantu kita kalau pemuda itu bangkit melawan. Cepatlah, kau menghadap padanya dan katakan perihal ini. Baik, hati-hati dan Matwako yang rupanya pemimpin dan mengendalikan teman-temannya lalu menerapkan kuda dan bersama sepuluh orang temannya laki-laki ini ke tengah kota. Itu Ci mendengar langkah-langkah kaki banyak orang dan pasukan Ui Hur ini rupanya sibuk menjaga dirinya, karena ketika orang-orang itu akan mendekat tiba-tiba saja diminta mundur oleh orang-orang Ui Hur ini. Dari percakapan yang campur aduk akhirnya itu Ci tahu bahwa suku bangsanya, orang-orang Umin telah melihat dan mendatangi orang-orang Ui Hur ini. Mereka bertanya jawab dan orang-orang Ui Hur berkata bahwa mereka membawa tawanan, akan menyerahkannya kepada raja dan orang-orang itu mendesak siapakah tawanan itu. Orang Ui Hur ragu menjawab dan desak-mendesak. Akhirnya terjadi, orang-orang itu mendorong dan menyeruak maju. Dan karena orang Ui Hur berada di wilayah lawan dan orang Umin tentu saja berhak tahu siapakah pemuda di dalam kerangkeng itu maka beberapa suara akhirnya mengeluarkan seruan tertahan ketika mengenal itu Ci. Pangeran kita, Huongya. SST, siapa berani bicara keras-keras? Tahan mulut kalian, kawan-kawan. Kita berada di daerah yang penuh dengan orang-orangnya Cuci Gawa. Itu Ci berdetak. Tiba-tiba saja beberapa mulut saling berbisik dan berkata-kata lirih. Yang bicara pertama dan kedua tadi jelas adalah orang-orang yang tak senang kepada rajanya. Mereka itu menyambut dirinya dengan seruan kaget dan heran. Tapi ketika beberapa yang lain mendengus dan mengejek tertawa maka itu Ci tahu bahwa yang bicara pertama tadi benar, ada orang-orang Cuci Gawa di situ. Huh, antek kaisar China. Kalian menangkap dan membawanya kemari? Hi, langsung saja menghadap raja kami, sobat-sobat. Bawa dia ke tengah kota dan serahkan di sana. Nanti dulu beberapa orang wihur menjawab, berseri. Pemimpin kami sedang menghadap pemimpin kalian, sobat-sobat. Kami harus menghormati wilayah tuan rumah dan tidak langsung masuk. Pemimpin kami sedang minta izin, biarlah kami tunggu dan setelah itu tentu ke sana. Haha, bagus. Tapi kami ingin menghajarnya di sini sebelum kalian serahkan kepada raja. Buka kerangkeng itu dan biarkan kami mendaratkan beberapa bogem mentah. Eh, jangan. Nanti dulu, sobat. Tunggu. Kami tak ingin menyerahkan tawanan dalam keadaan babak belur dan ketika orang-orang uwiho ramai mencegah orang-orang itu, kaki tangan Cuci Gawa maka itu Chi menahan nafas dan siap membuka tali ikatan. Saat itu dia terpecah konsentrasinya antara mengerahkan sinkang dan mendengarkan percakapan orang-orang ini. Dengan cepat dia dapat menarik kesimpulan bahwa dirinya dalam bahaya besar. Dia akan diserahkan ke Cuci Gawa, orang yang pasti senang menerimanya. Tapi ketika dia menahan nafas dan siap memberontak tiba-tiba terdengar derap kaki kuda dan puluhan orang muncul, mengiring atau mengawal seorang laki-laki tinggi besar yang bertopi bulu.